Anak Dengan Suara Emas Frankie Asmara Zegel Halo Halo Halo, halo kak, apa kabar kak? Kenapa sih semua episode kita di belakang? Suara kamu aja udah bagus ya, cuma nyapa-nyapa doangnya Frankie Ya Apa kabar? Baik kak Frankie, apakah betul kamu asli Nias? Ya Nias itu di provinsi mana? Sumatera Utara Naa Nilang juga Dia gak yakin ya kita ini marahin ya Ini kamu lagi di pulau Nias sekarang? Enggak, lagi di Jakarta Oh lagi di Jakarta Pulau Gebang? Dia bingung dia gak tau pulau Gebang cuy Pantai Indah pulau ya Oke Frankie, Frankie Thank you sudah terhubung dengan kita ya di italk Kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama kamu Frankie katanya tuh suara Frankie tuh bagus banget Katanya suaranya sebagai anak suara emas dari Nias Yes Emang sebagus itu ya Coba kita pengen Frankie Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Coba ya Coba ya Oke 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 Bisa ya Frankie Asmara Zega Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Di Do, Gila, 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 Lo Itu baru, itu tuh gak falsetto loh Kalo gue kayaknya Do Do, tapi bilang Mi, Tapi Do juga Kayak sama aja gitu Keren banget kamu Keren banget Kamu umurnya berapa sih? Hah? Kamu umurnya berapa sih? Umur 13 tahun Berapa? 13 Ya ampun masih mudida banget Berarti lagi SMP ya? Ya SMP kelas 2 Eh SMP 13 tahun tuh udah belum sih? Belum, belum Udah-udah. Udah apa? Dia udah-udah aja. Udah katanya, udah. Oh udah. Aku mau, kalo aku mau waktu SD. Oh gue ngerti nih maksudnya nih. Ini gak beneran paling lelaki ya, mohon maaf nih ya. Mulai tau dong, apa? Kamu perkenalkan diri kamu dong nih ke Insta Artizen semua. Kayak aku Franky nih, asalnya dari mana. Terus kamu hobinya apa, sibuknya apa sekarang. Sama kata-kata mutiara ya. Ayah buset ini biodata. Biodata kelas. Perkenalan sama saya Franky Usmar Razega. Umur 13 tahun. Masih kelas 2 SMP. Udah. Hobi saya bernyanyi sama main musik. Bernyanyi dan main musik. Musiknya apa? Piano? Apa? Keyboard? Gitar. Oh Gitar. Wah dia udah bisa nge-chankin cewek-cewek SMP raya nih kalau begini ceritanya nih. Ganteng bisa main gitar suara bagus ya. Macem Roma Irama ya. Tapi Franky, kamu tuh gimana sih kenapa tiba-tiba kamu namanya bisa terkenal menjadi viral tuh. Awalnya gimana cerita sama kita dong? Padahal kan Pulau Unias kan sangat jauh sekali lokasinya dari Jakarta. Oke oke. Dulu saya sih cuman nyanyi-nyanyi doang main guru orang di lapak-lapak tua gitu. Di pesa-pesa kecil. Ya terus ada yang nge-videoin ya. Nge-videoin terus dikasih di sosmed. Di Youtube ya kalau nggak salah ya. Terus viral ada satu manajemen di Nyas juga. Mereka minta saya bergabung. Bergabung. Nah mulai dari situ saya mulai tampil-tampil ke panggung kesana, kesitu. Oke. Tapi salah satu video saya ada yang viral. Diundang dari Trans... Trans... Tujuh. Ya Trans Tujuh apa Trans TV? Trans Tujuh. Tampil. Oke. Itu video yang mana? Kamu lagi ngapain waktu itu? Nyanyi lagu apa? Itu saya di sekolah ya nyanyinya. Lagu titip rem buat ayah. Coba-coba kita mau dengar. Ini lagu yang membuat seorang Frankie Asmara Zega menjadi viral di sosial media. Kita mau dengar emang seperti apa suaranya ketika direkam dengan lagu yang dia nyanyikan ya. Frankie Asmara Zega. Oke saya coba revnya aja ya. Ya. YoA Neng Yangnya. Ayah, dalam Henin sepi ku rindu. Untuk Menweba dimilih kita Tapi kerinduan Tinggal hanya kerinduan Anakmu sekarang Banyak menanggung beban Gokerin anakmu sekarang Banyak menanggung hutang Bukan gitu lagunya Tapi suara kamu bagus sekali loh Kamu gak pernah les nyanyi nih Gak pernah les tarik suara Kenapa? Pernah les tarik suara kamu gak? Atau ini bakat aja Les nyanyi, les nyanyi gak sih kamu? Dulu sih enggak Cuma nyanyi-nyanyi doang Curang banget ya Gue udah setahun Gak ada tuh suaranya Tapi kan tinggi lo di atas 170 Ini makin susah cari laki Oh iya bener juga ya Terus sekarang mulai les nyanyi Segala macem Dan sekarang sudah kabarnya Pindah ke Jakarta Betul ya? Ya Tinggal sama siapa di Jakarta, Franky? Manajemen Nama manajemennya Avenger TV Oke Sama manajemennya di Jakarta Terus sekarang Sekolahnya sekarang gimana Ketika harus pindah ke Jakarta Sudah di Jakarta? Saya pindah sekolah di Jakarta Tapi sekolahnya masih online Oh udah pindah sekolahnya juga Orang tua berarti masih dinias? Masih dinias Wow Berarti kamu bener-bener merantau Demi mengejar karir kamu ya Di Jakarta Keren Nah ini tuh ada lagu Ya kan Yang baru aja dia rilis Congrats by the way Buat lagunya Yang Kuingin sekolah Kuingin sekolah Iya Pas banget kan dia memang Kalau lagunya aja judulnya Kuingin sekolah Berarti harus sekolah dong Bener Kuingin sekolah Ini ciptaannya siapa Terus Apa yang membuat Kamu yakin dengan lagu ini? Oh Ini penciptanya Om Bambinur Lagu ini sengaja diciptain Buat Anak-anak Yang Belajarnya sekarang Melalui online Harus tetap semangat gitu Boleh coba nyanyiin lagunya sedikit Kita pengen denger lagu terbaru kamu Apa judulnya Kuingin sekolah Kuingin sekolah Oke boleh Resnya doang ya Ku ingin sekolah Ku ingin sekolah Ingin pintar Punya banyak teman Ku ingin sekolah Ku ingin sekolah Demi mengejar cita-cita Bagus banget Oke thank you Lagunya izin listening banget Tapi kalo kamu ya Frankie Kamu tuh paling suka penyanyi Indonesia Yang paling kamu suka Yang kamu selalu Aduh aku pengen kayak dia nih Aku ngefans banget nih sama dia Siapa sih? Aduh Selain Bang Judika Siapa lagi? Oh Kamu sukanya Bang Jude Tak pengen jangkau sadari Aku layak Aduh Aduh Tolong 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 Ini polusi suara ya Kembal lagi jamannya polusi visual Ini polusi suara disini guys Iya bener Kenapa kamu suka sama Bang Jude? Suaranya itu Aduh enak banget Denger ya Enak didengar gitu Dari kapan kamu ngefans Bang Jude? Dari doi ikutan ajang Ini Nyanyi Ngefans Bang Jude Si udah dari dulu Udah kamu ketemu dulu Oke Pernah ketemu atau nyanyi bareng gak Sama Bang Jude Sampai sekarang sih Masih belum Oke Kalo kita datangkan Jude Sore hari ini Kalo kami datangkan Jude Sore hari ini Apa yang ingin kamu katakan Kepada Bang Jude Ini beneran gak? Apa Kita ada KW-KWnya dulu Siap ya Kalo ada Bang Jude Sore hari ini Buat kamu Kamu mau bilang apa? Mana dulu Bang Jude Oke Insert season Kali ini Kita akan hadirkan Tamu istimewa Surprise Untuk seorang Frankie Ini dia Mister J Misteri guest kita Bang Jude Itu bukan Bang Jude Nah ini ketutupan masker aja Pakin masker Udah lama gak potong rambut Bang Jude Bang Jude Bang Jude Itu Dia sampe tau loh Bukan Bang Jude Ya udah lagu yang Kamu paling suka nih Dari Bang Jude Lagu apa? Nyanyiin dong Saya paling suka lagunya Jika Lau Kau Cinta Gimana tuh? Jika Lau Kau Cinta Jika Lau Kau Cinta Hanya air mata Mungkin saja Cintakan menghilang selamanya Dan semua yang tersisa Hanyalah air mata Hanya air mata Hanya air mata Hanya air mata Mantap 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 Menurut aku kamu udah cocok banget Buat duit bareng Bang Jude Aku doain ya Semoga di karir kamu ke depannya Mimpi kamu bisa jadi kenyata Amin Kamu kalo ngefans banget sama Bang Jude Sama lagu barusan Aku mau nanya ada berapa kata-kata air mata Sih di lagu tersebut Alixir Sama lagu Sama lagu Tidak Gimana begim Sama lagu Sama lagu Banguj at An Sama lagu